Kita mulai setelah Bandung Keremalam dengan informasi pertama. Pemirsa lima tempat pemungkutan suara atau TPS di Kabupaten Cianjor melakukan pemilu lanjutan untuk pemilihan caleg DPRD Kabupaten pada minggu pagi. Pemilu lanjutan disebabkan adanya surat-suara caleg DPRD Kabupaten yang tertukar dengan dapi lain saat pencoblosan pada 17 April kemarin. Pemilu lanjutan ini mendapat peninjauan dari bawah selu RI. Lima TPS di Desa Sukamana, Kecamatan Mandai, Kabupaten Cianjor melakukan pemilu lanjutan pada minggu pagi. Menurut Ketua KPPS Desa Sukamana, Zainal Mutakin, pemilu lanjutan dilakukan karena saat pencoblosan tanggal 17 April surat-suara caleg DPRD Kabupaten tertukar dengan dapi lain. Yang melakukan pemilu lanjutan sekarang ada lima TPS Pak. Pertama, TPS 1 Kampung Warna-Megang, kedua TPS 9 Kampung Di Kuriak, tiga TPS 10 Kampung Sukawarna, empat TPS 12 Kampung Sukabaya, dan TPS 13 Kampung Sukamaya. Pemilu lanjutan tersebut ditinjau langsung oleh bawah selu RI. Catatan dari bawah selu RI ada 1.800 TPS di seluruh Indonesia, yang melakukan pemilu ulang dan lanjutan. Penyebabnya yakni adanya masalah dalam pendistribusian logistik dari KPU di daerah. Masih catatan kita masih sekitar 1.800 ya. Itu semuanya berpariasi ya? Berpariasi. Distribusi logistik, ini logistik yang pemasaran besar ya. Terbesar. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.